Masjid ini desainnya sangat kental dengan arsitektur bangunan Tionghoa Sangat menarik Masjid Muhammad Cenghu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini aku ingin jalan-jalan lagi ke salah satu masjid yang sangat istimewa, sangat khas dengan budaya Tionghoa yakni Masjid Cenghu Masjid Muhammad Cenghu berada di jalan Ibrahim Ripin, Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Bangunan Masjid Muhammad Cenghu ini diresmikan pada tanggal 12 Februari tahun 2021 atau bertempatan dengan tradisi Imlek Desain masjid ini bentuknya seperti kelenteng, rumah peribadatan warga Tionghoa, terutama umat Konghucu Pembangunan masjid ini terinspirasi dari Masjid Muhammad Cenghu, Surabaya Masjid pertama dengan arsitektur budaya Tionghoa di Indonesia Masjid ini memiliki luas 20x20 meter, di atas tanah seluas 2380 meter persegi Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Hasan Basri Agus ketika itu, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2012 Masjid Muhammad Cenghu ini digagas oleh seorang mu'alab yang dulunya merupakan mantan ketua persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT Provinsi Jambi yaitu Bapak Haji Rusli Arsitektur Masjid Muhammad Cenghu ini pastinya sangat kental dengan budaya Tionghoa Undang-undakan pada kubah utamanya, menyerupai pagoda yang menjadi ciri khas rumah ibadah warga Tionghoa Sementara atap masjidnya, di setiap ujungnya berbentuk sanding tunggal dengan tingkat kemiringan yang menyuntai ke atas yang juga menjadi kekhasan arsitektur bangunan Tionghoa Tiang yang cukup besar dengan dilengkapi lampion pada sisi kiri dan kanan pada atap bagian depan masjid, makin membuat elok dipandang Sebagaimana umumnya warga juga memilih bersuah foto di depan pintu utama masjid ini Masjid ini memiliki tiga pintu utama yang berbentuk bulat yang dibalut warna hijau tua Begitu pula tempat imam sholat di dalam masjid juga berbentuk bulat Perpaduan warna hijau tua dan kuning makin membuat masjid ini tampak khas Penamaan Laksamana Chenghu pada masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada sosok Chenghu Laksamana Chenghu adalah seorang penjelajah terkenal dari China yang mengembara pada tahun 1405-1433 Selama kurang lebih 28 tahun melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia termasuk Indonesia Saat itu armadanya terdiri 307 kapal yang membawa sekitar 27.000 pelaut Bahkan hingga saat ini belum ada yang dapat melebihi armada yang dimiliki Laksamana Chenghu ini Namanya pun tidak asing di Indonesia karena diakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara Penjelasan singkat tentang masjid Muhammad Chenghu ini dibuat oleh panitia pembangunan dalam bentuk lukisan dinding di sisi kanan masjid Tepatnya berdampingan dengan tempat wudhu bagi pengunjung laki-laki Pengunjung juga dapat melihat lukisan Laksamana Muhammad Chenghu bersama kapal yang digunakan saat mengarungi samudera India Nah itu Sobat Masjid Muhammad Chenghu yang ada di kota Jambi Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton